Terjadi stadion Bristol City FC di Bristol, jadi kerjanya itu mengangkut-angkut sampah. Emang benar-benar mengangkut sampah pada saat hari pertandingan. Jadi kalau nggak ada pertandingan, Aryo nggak kerja. Cuma kalau ada pertandingan, Aryo datang ke stadion, terus ngambil-ngambilin sampah. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Youtube Rossi Meilani. Buat kalian yang pernah nonton video saya tentang tips kerja di Inggris bersama Aryo, linknya di pojok kanan atas. Nah kali ini saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Aryo, tapi temanya lebih ke... Aryo ini adalah dulunya kuliah di sini independen, jadi dia bukan beasiswa. Sehingga dia bisa sesudah selesai kuliah, langsung kerja di sini. Nah obrolan kita, kita sambung lagi ya sama Aryo. Ternyata walaupun dia kuliah independen atau yayasan ayah ibu alias uangnya dari orang tua, tapi dia juga ngalamin betapa susahnya atau suka dukanya atau sulitnya bagaimana dia survive kuliah sambil kerja. Jadi dia cari-cari uang untuk tambahan. Kita sapa dulu ya. Halo Aryo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Tante Rosi. Suara aku jelas nggak? Jelas-jelas, sip-sip. Jelas. Aryo, aku pengen tanya nih, kan ada dua tipe anak student ya yang kuliah di Inggris itu. Ada yang pakai beasiswa dan ada yang beasiswa ayah ibu alias duit sendiri. Nah Aryo ini termasuk yang? Kebetulan yang ayah ibu, Tante Rosi. Oke, nah tapi itu 100% sama ibu dikasih uang banyak dan hedon-hedon kah atau bagaimana yuk? Pengennya sih gitu ya, cuma enggak. Oke, kita kilas balik satu cerita aja. Aryo pernah nyambi kerja apa dan yang paling perih dan berkesan gitu? Menurut Aryo, kalau yang paling berkesan itu waktu kerja di stadion Bristol City FC di Bristol. Jadi kerjanya itu mengangkut-angkut sampah. Emang bener-bener mengangkut sampah pada saat hari pertandingan. Jadi kalau nggak ada pertandingan, Aryo nggak kerja. Cuma kalau ada pertandingan, Aryo datang ke stadion, terus ngambil-ngambilin sampah. Itu menurut Aryo berkesan banget. Karena saat itu Aryo gelarnya sedang mengambil gelar master. Tapi di sisi lain, Aryo bisa kerja sebagai tukang pungut sampah di stadion. Itu menurut Aryo sangat berkesan banget sih. Dan sangat berat juga karena harus berbagi waktunya. Gitu ya, ternyata. Ternyata, anyway. Yuk sambil ngomong-ngomong bisa sambil ngopi-ngopi yuk. Iya, oh iya. Cheers. Cheers, Tos. Cheers. Apa tuh? Minumnya apa tuh? Nah. Kopi, kopi. Tante Roshi minumnya teh pasti ya. Kopi juga dong. Eh, ini ada pisang goreng nih. Nah, selamat di Inggris kalau makanan yang kayak-kayak gini ada nggak yuk? Uh, pisang gorengnya pada keju. Aduh, enak banget, Tante. Nggak ada tempat Aryo. Mau dong, Tante. Nyomain. Ini dong kalau mau. Yari-yari ke sana ya? Iya. Oke. Cheers. Langsung yuk. Beneran nih. Iya, Yari-yari ke sana ya? Iya, so. Jadi ini sore hari. Kita lagi ngopi-ngopi. Emang enaknya makan pisang keju. Dan? Beneran mau? Assalamualaikum, Tante Roshi. Assalamualaikum. Keju. Dan ternyata Aryonya ada di sini. Kita ganti kamera ya. Halo, halo. Jadi tadi itu kita mencoba untuk nge-joke ya, Aryo. Sedikit. Sedikit. Jadi Aryo, kebetulan lagi main ke sini. Silaturahmi. Silaturahmi. Jadi dulu tadi Aryo tadi di Bristol, terus sekarang di London. Di London, iya. Nah, besok tadi Aryo mau ke mana, Cina? Mau ke Liverpool. Nah, jadi transit dulu ke sini. Jadi mumpung kita ada Aryo, kita kobrol-kobrolnya. Aryo? Siap, siap, Tante. Oke. Nah, tadi aku udah kasih pemuka ya, bahwa Aryo itu kuliah di sini. Makanya dapat kerja di sini cepat, karena kuliah di sini lulus, langsung kerja, iya kan? Ya, alhamdulillah. Nah, jadi ada dua jenis, ada dua tipe anak student yang di Inggris tuh ya. Inggris, ya. Yang satu beasiswa dan non-beasiswa. Yayasan ayah ibu. Nah, tapi ternyata aku pikir, yuk, kalau kuliah di sini tuh, wah, head on, head on, gitu. Tapi kenapa Aryo memutuskan, ah, cari-cari diri sampungan? Ya, jadi kalau Aryo pribadi sih, menurut Aryo tuh, ke Inggris itu bukan cuma kuliah, Tante. Jadi, ke Inggris itu, Aryo juga melatih diri Aryo untuk jadi pribadi yang lebih mandiri dan lebih struggle. Apa struggle ininya ya? Kerja keras, struggle tuh survive. Kemanja gitu lah. Jadi anak yang tidak manja, tidak selalu apa-apa, minta orang tua, tidak apa-apa, selalu minta bantuan orang lain. Ini sebisa mungkin lah, Aryo berusaha menjadi orang yang bisa berdiri di kaki Aryo sendiri. Cik. Nah, jadi, kalau banyak anak Indonesia yang kuliah di sini tuh, mungkin ada sisi lainnya melatih kemandirian, gitu lah. Betul. Nah, semandiri apa Aryo kuliah di sini? Cik. Kan kalau di Indonesia mungkin di rumah ada ART, ini itu, dilayanin. Gimana? Yuk. Beda, nak. Wah, jauh, jauh pisan lah ya, bedanya ya, dari Indonesia sama sini. Kalau di Indonesia kita mau apa-apa gampang. Kita komunikasi dengan orang pakai bahasa yang sama. Kita punya saudara, punya keluarga, punya orang tua, di rumah ada ART. Serba enak lah di Indonesia istilahnya. Nah, terus, tahu dong kalau kuliah di sini berarti harus bisa masak sendiri, ngatur keuangan sendiri. Oh, jelas, tentu. Jadi, kalau ke sini tuh, memang, kalau menurut Aryo yang pertama, bukan hanya gelar yang Aryo cari. Memang pelajaran hidup, sebenarnya. Pelajaran hidup. Pelajaran hidup. Ilmu kehidupan. Betul. Sah, berat di sana. Berat di sana, terkuat Aryo. Ilmu kehidupan. Jadi, bukan semata karena kuliah mengejar gelar-gelar, orang Indonesia yang kuliah di sini, yang non-beasiswatenya. Benar. Jadi, mau, kayak gimana sih kehidupan di sana? Iya, benar. Jadi, masalahnya kalau cuma gelar, sayang. Cuma satu tahun, misalkan. Terus cuma ada gelar, cuma kita nggak bisa mendapatkan pelajaran hidup di sini, sayang banget, gitu. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pelajari di sini. Nah, untuk itulah Aryo merasa bahwa, oh, sepertinya Aryo udah harus mencoba memulai untuk mandiri. Tidak ketergantungan dengan orang tua. Artinya, bukan berarti sepenuhnya terlepas dari orang tua. Artinya, orang tua masih tetap bantu. Tapi, Aryo memang mengontrol diri Aryo sendiri untuk tidak meminta apa-apa sama orang tua, gitu. Jadi, kayak contohnya, memang perkuliahan kan memang sudah dibayarin sama orang tua. Di situ, Aryo merasa memang sebenarnya perjuangan orang tua sudah banyak sekali buat Aryo. Dan Aryo merasa kalau Aryo minta lebih itu kayaknya nggak enak, gitu loh. Ada perasaan nggak enak. Karena di umur yang sudah seharusnya bisa menghasilkan pemasukan untuk diri sendiri. Karena sebelumnya, kebetulan Aryo kerja di Indonesia sebelum kuliah. Dan Aryo merasa saat menghasilkan diri sendiri, ya memang sebenarnya umur Aryo pada saat itu 25 tahun itu sudah saatnya Aryo bisa menghasilkan diri sendiri. Tapi pada saat ke Inggris, Aryo nggak mau kembali ke Aryo yang ketergantungan dengan orang lain. Jadi, memang orang tua itu support, sangat support. Mereka bahkan sangat support. Dengan perkuliahan, mereka membiayai Aryo perkuliahan. Tapi untuk bulanan, Nah, untuk bulanan itu kan pengeluaran Aryo paling besar itu dibayar kos-kosan lah, istilahnya. Bayar kos-kosan. Berapa kok kos-kosan? Di Bristol, kos-kosan, Aryo bayar per bulan itu 400 pounds. Kalau di rupiah berapa sekarang? 7 juta. Ya, 7 juta standarnya emang 7 juta. Mungkin kalau di Jakarta udah dapet di daerah elit mungkin ya 7 juta per bulan. Nah, terus itu pengeluaran paling besar. Dan yang lainnya itu adalah biaya bagaimana cara Aryo makan dan segala macem. Jadi, Aryo memang sengaja tidak meminta di transfer dan memang tidak ingin ketergantuan ke orang tua, tidak minta di transfer besar dalam jumlah besar karena Aryo pengen coba mandiri. Nah, tuition fee berapa? Tuition fee Aryo waktu itu 1 tahun 15 ribu pounds. Blok di tahun masuk kuliah langsung blok 15 ribu pounds. 15 ribu pounds. Dikurskan berarti 250 juta. Iya, berat. Ya kalau 20 ribu berarti 275 juta. Itu yang di awal. Terus per bulannya orang tua support untuk kos-kosan. Iya, kos-kosan Aryo 400 pound begitu. 7 juta setengah atau sampai 8 juta, 7 sampai 8 juta. 8 juta. Terus, aduh kalau dibikin sekarang memberat sebenarnya biaya yang dikeluarkan. Terus, sisanya ya buat Aryo bertahan hidup istilahnya. Cara untuk mempertahankan diri bisa makan enak gimana? Nah, mau nggak mau, tidak lain tidak bukan. Sebagai seorang mahasiswa, cara lainnya adalah kita harus bekerja tentunya. Bekerja part time, bekerja part time. Aryo rasa sudah cukup lumrah lah ya di sini bekerja part time. Mungkin di Indonesia belum lumrah di mana mahasiswa master atau mahasiswa PhD katakanlah. Bekerja sampingan sebagai tukang ambil sampah. Bekerja sampingan sebagai tukang antar-antar koran. Atau sebagai kasir. Nanti teman-teman bisa lihat linknya di pojok kanan atas, ada Pak Dandi juga yang chatnam. Dia itu ada seorang dosen, biasanya PhD ngambil gelar doktor dan dia bekerja sampingan di toko. Oh, iya, iya, iya. Di retail. Oke, anyway, lanjutkan. Tadi sampai mana obrolannya? Iya, jadi emang cara Aryo untuk bertahan hidup, karena memang Aryo hanya ditransfer uang bulanan untuk kos-kosan, itu dengan Aryo mau gak mau harus bekerja. Jadi, banyak sekali pengalaman Aryo yang Aryo lakuin. Karena bekerja itu Aryo gak fokus di satu tempat, tapi Aryo kan karena mungkin ada satu tempat gak cocok. Dari masalah pembayaran, dari masalah orang-orangnya, atau masalah waktu, karena saat itu Aryo kuliah, jadi Aryo coba cari tempat beberapa tempat. Jadi, sempat Aryo pindah-pindah beberapa tempat kerja. Dan, Aryo rutin ya, yang dari paling menarik ya. Jadi, pada saat itu aku beristol, karena Aryo berpikir bahwa, oh, aku gak bisa kayak gini, aku harus ada butuh kemasukan lain. Sebentar, dipotong dulu. Memutuskan untuk, aku mau kerja sampingan nih, dari semenjak dari Indonesia udah diniatin, Atau pas nyemplung aja di beristol, wah ini sih aku harus cari kerja. Nah, niat untuk nyari kerja sampingan itu dari awal atau pas lagi jalan? Oh, enggak, Aryo udah emang niat dari Indonesia. Dari Indonesia Aryo udah niat bahwa, ini gak bisa Aryo ketergantungan dengan orang tua. At least, meringankan beban orang tua dengan cara Aryo bertahan hidup, keseharian dengan uang Aryo sendiri. Artinya, Aryo harus kerja sampingan, itu sebelum berangkat ke Inggris. Sudah diniatin. Nah, sekarang kita urutkan. Atau di total, berapa pekerjaan part-time yang pernah Aryo lakukan sebelum dapet pekerjaan yang proper sekarang? Sebelum proper sekarang, mungkin ada empat ya. Yang terseru? Terseru stadion. Yang tadi, kita udah intronya yang pura-pura kita ngejok gitu lagi ya. Aryo ini pernah kerja sebagai tukang sampah, pemungut sampah di stadion. Pemungut sampah ya, pemungut sampah. Nanti ada fotonya disini ya. Nanti ada fotonya disini. Disini mungkin, ada gitu kan ya? Ada, ada fotonya nanti, Aryo dikasih. Nah, gimana-gimana ceritain dong? Jadi, itu seru sih itu. Jadi, kita tahu Inggris sepak bolanya kan sangat antusiasnya tinggi sekali. Jadi, di Bristol itu ada satu tim lokal, yang dia bukan di divisi utama, tapi dia di divisi kedua Liga Inggris. Timnya itu dari Bristol, jadi Bristol CTFC. Bristol CTFC punya stadion, namanya Aston Gage Stadium. Setiap ada pertandingan, Aston Gage Stadium itu biasanya membutuhkan, bukan volunteer, membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk memungut sampah. Jadi, kalau disini memang segala itu teratur tertib, bahkan pada saat pertandingan pun, sampah harus tetap dipungut, sampah harus tetap, stadion harus tetap bersih intinya. Kalau kita mah nonton-nonton aja, berantakan nanti udah bubar, baru kita beres-beres, disini enggak ya? Enggak, disini enggak, disini pada saat Arya harus bersih juga, karena kan banyak disana orang minum bir atau bawa makanan, segala macam. Lempar-lempar ya? Lempar-lempar. Aryo mungutin. Tugas Aryo mungutin. Nah, Aryo mungutin sampah, karena ternyata stadion besar juga. Jadi, punggungannya capek, karena harusnya mungutin-mungutin gini satu-satu kan. Kenapa enggak pakai capitan stick? Capitan itu sebenarnya enggak terlalu efektif. Ya, gimana ya? Karena orang Indonesia terbiasa mungkin ya, pakai tangan-tangan kan. Orang disini mah mungut mungutin rokok pakai stick kalau di jalan satu-satu. Kalau kita mengagrab aja langsung, anyway. Lanjutkan. Kalau kita mengambil satu-satu. Perih enggak? Sedih enggak? Orang lain duduk manis, dan kita mungutin gitu loh master, dan itu yayasan ayah ibu gitu kan. Iya, orang lain duduk, nonton, mereka menikmati pertandingan. Tapi ya itu positifnya, Aryo bisa nonton gratis. Nah, itu dia. Waktu itu adalah sempat beberapa pertandingan lawan Sheffield United, lawan Leeds United. Kalau enggak salah, home kandangnya, Bristol City FC. Aryo sempat nonton gratis. Dimana itu partai besar lah istilahnya kan. Dan itu gratis, karena Aryo mungut sampah di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya, kamuflasi juga sambil mungut sampah, sambil nonton, nonton. Ya, sambil nonton game, pertandingan, dan iya. Durasi berapa jam? Semalaman lah. Biasanya satu pertandingan itu kan 90 menit. Cuma kita sudah harus ada di sana. Itu satu jam sebelum pertandingan dimulai, dan baru selesai. Itu satu jam setelah pertandingan selesai. Oke. Jadi total sebelum, pada saat pertandingan, dan sesudah, kita harus bersih semua satu stadion. Itu menurunkan ego gimana? Ada nggak? Duh, gue gitu. Merasa ngenas atau? Ah, nggak sih. Aku happy-happy aja. Kan ada dua tipe orang ya. Ada yang suka melayani, menyenangkan orang lain. Ada orang yang, apaan sih? Nah, Aryo tipe orang yang mana? Ada rasa ngenas nggak? Atau, ah, oke-oke aja sih. Mungkin pertama-pertama ya, mungkin menurut Aryo kayak gitu wajar sih ada rasa ngenas mungkin. Karena tidak terbiasa kan. Jadi, pertama-tama Aryo mungkin ngerasa kayak, Waduh, ngegini banget. Iya, saya kan, gue kan lagi master kok jadi tuang sampah. Gitu kan, itu mungkin ada lah ya kan. Tapi setelah, setelah dijalani ternyata, It's okay, it's okay. It's okay, no problem at all. Ternyata, Aryo, bukan masalah besar lah. Dan, ada beberapa sempat komen dari teman-teman di Indonesia, Yo, kamu ngapain sih jauh-jauh ke Inggris master, Mau-maunya jadi tukang sampah, kerja yang proper gitu loh. Nah, itu esensi yang mereka mungkin belum dapet. Tapi setelah kita jalani kehidupan itu, Itu benar-benar, ya, pengalaman Tante. Oke, pengalaman. Pengalaman, benar sangat pengalaman. Nah, itu pekerjaan, itu kan occasional. Betul. Jadi, kalau ada pertandingan, berapa kali itu kerja? Ya, selama di sana. Cukup lama ya, mungkin sekitar, Tiga, enggak, lima atau enam bulan. Lima atau enam bulan. Satu bulan itu bisa sampai, Dua atau tiga kalau nggak salah, game, home game. Bayarannya per jam, kan? Per jam. Nah, karena di situ nggak besar sih. Aryo cuma dapet 6,8 per hour ya. Nah, Aryo kerjaan ini dibilang nggak ke mama? Mama dan papa ya? Iya. Sebenarnya awalnya nggak bilang. Awalnya nggak bilang. Terus? Karena ya biasa orang tua kan, Karena anaknya jauh. Aduh, anaknya saya kerasi. Aku juga sih, Alva pernah jadi marketing gitu, Nawarin ke orang, Eh, anak kita jadi tukang marketing gimana, gimana. Mama Arya gimana? Cerita nggak, Aryo? Jadi awalnya Aryo nggak cerita, Karena pasti Aryo tahu respon yang masih dapet tuh kayak gitu. Tapi, ya setelah kelamaan-kelamaan, Mau nggak mau udah ceritain kan, Ibu, Aryo kerja di stadion gini-gini. Oh, kamu ngambil sampah. Oh, iya, iya. Ya awalnya ibu sempat terkejut juga, Tapi pada ujungnya, Ya nggak apa-apalah itu, Buat cerita kamu nanti, Pada saat kamu sudah berkeluarga, Pada saat cerita kamu sudah jadi orang, istilahnya. Jadi bisa ada cerita dibagi untuk, Betul kata Tante Rosi tadi, Menurunkan ego itu. Nah itu juga yang kami rasakan, Waktu anakku itu susahnya nyari klien marketing gitu kan, Aku semangatin, Dek ini bukan hanya soal dapet kliennya, Tapi proses kita sabarnya, Nerangin produk, Ngajak orang untuk, Itu kan pelajaran hidup ya, Yuk? Bener Tante, pelajaran hidup. Kalau mungkin orang itu yang kurang bicara, Udah lah, Mama kirim aja, Berapa sih kamu? Gitu kan? Iya, iya. Nah anyway, Terus pekerjaan apa lagi? Nah terus, setelah di Bristol City, Aston Gate Stadium, Aryo ngerasa kayak, Karena, Aryo bekerja, Pada saat ada pertandingan. Gak ada pertandingan, Aryo gak kerja. Jadi, Pemasukannya pun gak sustain. Akhirnya, Aryo putuskan untuk, Akhirnya udah saatnya Aryo pindah. Nah Aryo pindah, Ke pekerjaan kedua, Itu di restoran Vietnam, Di Cabot Circus. Oke. Di restoran Vietnam. Apakah itu jadi loiter? Nggak, Aryo jadi, Apa ya, Kok, Bukan kok, Bukan kok sih, Bagian dapur lah kok. Asisten kitchen? Assistant kitchen. Asisten, Asisten lah gitu ya. Iya, asisten. Gimana, gimana kerja? Serunya, Pengalaman, Suka-dukanya. Gimana ya, Kurang cocok sebenarnya, Di Vietnam itu, Aryo karena disini cuma, Cuma satu minggu sih, Disana. Karena pertama mungkin, Environment-nya juga kurang pas, Aryo kurang suka, Karena dapur kan ya, Dan itu kebul, Apa kebul? Asep. Asep ya, Asep bau, Terus, Apa namanya, Kurang sehat lah, Environment-nya menurut Aryo disana. Nah, tapi sebentar itu kan, Keluar masuk, Keluar masuk, Semudah apa cari pekerjaan, Dan semudah apa keluar, Masuk ya masuk, Keluar ya goodbye, Apa gimana? Ya, kalau disini, Kalau kita sebagai student, Arti kita punya, Jatah, Untuk bekerja secara legal ya, Artinya secara legal, Itu kita punya 20 hours per month, 20 hours per month, Artinya kita diperbolehkan, Bekerja selama 20 jam, Dalam satu bulan, Dalam satu bulan, Terus, Ya itu legal, Itu legal-legalnya seperti itu, Dan memang, Karena memang kita student, Orang pun, Pasti paham, Keluar masuk, Keluar masuk, Oh memang, Memang juga student, Jadi kalau pas kita apply kerja, Saya sebagai student, Oh oke, Ya udah masuk, Nanti kalau pas saya, Oh saya sibuk kuliah, Goodbye deh boleh, 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 Tidak susah, Tidak terikat kontrak, Seperti full time, Jadi mereka pahamnya, Nah sekarang, Pekerjaan ketiga, Pekerjaan ketiga, Oke, Tadi dari, Dapur Vietnam itu, Cuma seminggu kan, Ario gak tahan, Terus, Ario pindah, Dapetlah, Alhamdulillah, Di pom bensin, Di BP, Nah buat pemirsa, Channel Youtube, Rosy Milani, Kerja di, Di pom bensin, Bukan bagian, Ngelayanin ya, Karena, Dari nol ya, Dari nol ya mas, Jadi disini kalau beli bensin, Ya kita, Yang nge drive, Ya ngisi sendiri, Nah kalau Ario, Lebih ke kasir, Ke kasirnya ya, Jadi kalau disini tuh, Mungkin sistemnya sama ya, Kayak pom bensin di Indonesia, Dimana Pertamina, Terus ada Indomaret, Gak patut, Terus, Gak ada di Indonesia, Gak ada Indomaret kan, Gak ada tentu, Maksudnya pom bensin yang Indomaret, Ngegabung sama pom bensin? Ya biasanya, Biasanya di, Di ini, Di rest area, Oh oke, Di rest area, Anyway balik lagi, Jadi bagian apa nih? Jadi bagian kasir, Nah kalau disini kan, Sistemnya orang isi bensin, Dia isi sendiri, Terus dia harus ke kasir untuk bayar, Nah Ario di bagian kasir, Nah di bagian kasir, Karena kebetulan waktu itu, Ada dua pilihan, Mau kerja siang atau kerja malam, Nah Ario pilih? Ario pilih kerja malam, Karena? Karena bayarannya lebih, Tapi resikonya ngantuk, Resikonya ngantuk, Karena itu kerja dari jam 10 malam, Sampai jam 6 pagi, Sampai jam 6 pagi, Pernah terngantuk-ngantuk? Wah pernah tentu, Renang ngantuk-ngantuk, Ngantuk wisan sih itu, Tapi untungnya, Karena resikonya malam, Kita dikasih kopi gratis, Refill, Iya segratis-gratisnya juga ya, Gitu deh, Biasanya Ario tidur dulu, Sebelum berangkat, Ario tidur dulu, 2 atau 3 jam, Terus berangkat ke sana, Jaga, Sampai pagi, Dan kerjaannya sebenarnya, Gak cuma jaga kasir, Karena kalau kasir malam itu kan sepi, Jadi, Ada pekerjaan sampingannya, Kayak stocking barang, Isi-isi barang, Terus, Nyapu, Ngepel lantai, Itu, Dalam malam itu, Yang jaga Ario sendiri, Ario berdua? Biasanya berdua, Ada parternya, Biasanya ada, Waktu itu Ario biasanya, Sama orang Inggris, Orang lokal sih, Kalau di film-film, Tuyo kan suka ada, Wah kekerasan pakai CCTV, Orang jahat, Angkat tangan, Seseram itu kah, Atau gak kerja malam di pombenci? Alhamdulillah sih, Kemarin, Cepat pengalaman gak ada, Kayak gitu ya, Gak kayak yang di CCTV, Ditodong tengah malam, Didobrak gak ya? Gak, Sebenarnya ada juga, Perasaan takut kayak gitu, Tapi sebenarnya, Baru tahu juga, Bahwa di bawah meja kasirnya, Itu ada, Push button, Cepat, Itu apa, Emergensi, Terponek ke polisi, Terponek ke polisi langsung, Jadi kalau Ario pencet itu kenapa-napa, Polisi itu langsung datang, Ada registrasinya yang dipencet ini, Alamatnya ini, Polisi langsung datang, Polisi langsung datang, Memang kan, Disini sistemnya sudah terintegrasi lah, Jadi polisi itu langsung datang, Tapi gak ya, Gak sampai kejadian gitu, Alhamdulillah, Gak jangan sampai lah, Sebenarnya sempat tegang juga, Apalagi kan karena, Karena safe malam, Tapi itu kan, Ngebagi waktu kuliahnya gimana, Atau itu, Just weekend aja, Enggak, itu Ario gak, Gak just, Ya seminggu, Iya just weekend sih, Kalau bisa dibilang, Iya karena kan si, Atungan untuk kuliah, Kalau pulang pagi gitu, Terpulangnya langsung, Plak tidur sampai siang gitu, Iya just weekend, Karena kebetulan, Kebetulan pada saat itu, Ario sudah, Selesai perkuliahan, Jadi lagi disertasi, Iya disertasi, Disertasi, Nah, Oh iya, Karena pada saat disertasi, Karena kita kuliah sudah beres, Jadi, Kita boleh, Lebih dari 20 hour, Kerjanya, Nah terus, Yaudah karena lebih dari 20 hour, Ario, Kalau gak salah, Banyak beberapa sesi, Ario ngambil, Lebih dari 1 shift, Lebih dari 2 shift, Karena kan kita sudah bisa boleh 40 hour, Di situ kan, Jadi kerja di sini, Kerja di sana, Iya, Maksudnya kerja di pom bensin yang sama, Tapi ambil, Satu minggu, Empat kali misalkan, Karena kan, Lumayan juga buat pemasukan, Katakanlah kalau di pom bensin itu, Kalau shift malam, Ario dapat 8,3 per hour, Oh lumayan lumayan, 8,3 di, Katakanlah 8 pound lah, Dikali 8 jam, Setiap hari, Sudah dapat 64 pound, Per hari, Per hari, Dikali, Iya, Per kerja lah, Per shift, 64 pound, Dikali seminggu, Misalkan 4, 64 kali 4, Dikali dengan, Empat lagi, Per month, Itu bahkan, Ario udah bisa nutup, Biaya kos-kosan, Ario sendiri, Jadi di point itu, Dimana Ario sudah bisa kerja full time, Ario udah memutuskan, Untuk tidak meminta lagi, Ke orang tua bulanan, Karena Ario udah bisa bayar sendiri, Dan Ario udah bisa sustain sendiri, Disitu, Jadi ya, Itu struggle juga, Yang paling struggle itu, Sebenarnya kalau winter ya, Oh karena dingin, Dingin banget, Dinas malam, Dingin pula, Dingin, Dingin winter, Itu dingin banget, Itu tadi kita, Ngegradenya berdasarkan yang terendah, Terenang, Pekerjaan yang terakhir, Yang mungkin lebih nyaman lagi, Dimana? Itu nyaman, Itu terakhir, Dari situ Ario pindah, Karena waktu itu, Menyesuaikan jam, Untuk disertasi, Jadi Ario pindah ke yang lain, Yang lain terakhir itu, Di Amazon, Amazon itu, Sebagai? Sebagai, Ya, Sebagai courier handler lah, Jadi tiap paket, Jadi ada gudang Amazon, Amazon warehouse, Jadi tiap malam, Distribusi Amazon kan, Di sini kan besar, 24 jam ya? Iya, Jadi satu malam itu, Bisa sampai, Katakanlah 18 ribu, 25 ribu paket, 25 ribu paket, Apalagi kalau Black Friday, Atau kalau Christmas, Kalau New Year, Orang-orang kan semua pada beli, Barang di Amazon, Untuk present, Itu bertumpuk-tumpuk, Beberapa container datang, Bisa satu malam itu, Karena misalkan 25 ribu parcel, Tiap malam, Jadi kita itu bekerja itu, Kebetulan Ario ambil save malam juga, Dan di sini Amazon ini, Rate-nya besar, 9,5 pound, Karena bener-bener dibutuhkan tenaga, Berarti kerja fisik lah ya? Total fisik, Total fisik lah di situ, Itu start Ario jam 10 malam, No, Nggak, Jam 7 malam, Sampai jam, Selesai itu jam 4 pagi, Itu pick apa nyari-nyari yang orderan itu? Manual? Manual, Manual, Karena belum pakai robot di Amazon di Bristol, Karena kan beberapa Amazon lain, Dia udah pakai automasi, Dia robot yang misah-misahin, Jadi alamat ke sini, Dia ke arah, Yang ini, Armas ini dia ke arah sini, Karena di situ belum pakai robot, Jadi Ario sendiri pisahin, Kita lihat alamatnya, Misalkan BS5, Oh BS5 ke sini, Terus BS berapa, Dan barang itu berat-berat, Berat asli, Berat-berat yang sampai maksimal kan 20 kilo, Itu paling berat, Itu paling berat 20 kilo, Itu total fisik, Itu total fisik banget, Tapi itu yang terbaik, Apa, Biasinya, Dari segi payment itu, Itu terbaik, Karena setelah itu, Ario masih bisa liburan lah, Di luar negeri lah ya, Di luar negeri, Itu paling berat, Tapi menurut Ario, Ya jalanin, Ario jalanin lah semuanya, Karena itu sebenarnya pelajaran hidup, Menurut Ario sih, Dan, Menurut Ario, Bahkan Ario gak ada apa-apanya lah, Dengan, Pasti masih banyak orang di luar sana, Yang masih ngalamin, Lebih perih dari ini, Lebih perih dari ini, Ario gak ada apa-apanya, Tapi at least buat Ario sendiri, Ini merupakan suatu pembelajaran, Jadi bukan hanya kuliah, Bukan hanya gelar, Tapi Ario juga belajar di sini, Belajar bertahan hidup, Belajar biar agak manjang, Enggak struggle, Eh, bare struggle, Segala macem lah, Itu pengalamannya menarik banget, Jadi itu ya, Suka dukanya, Ternyata, Jangan ada apa, Mindset atau apa ya, Pemikiran, Wah ini mah, Dikuliahin ibu bapanya nih, Pasti head on-head on, Gak juga, Ya mungkin yang head on banyak juga, Tapi yang mau cari kerja sampingan, Seperti Ario juga, Ada atau, Ario tau gak ada beberapa teman, Yang seperti Ario tau, Mereka mah enggak, Eh, Ya beberapa mungkin ada, Yang enggak, Enggak kerja sampingan, Karena ya mereka, Ya sebenernya itu kan pilihan, Ya it's okay, Oke aja menurut Ario, Tapi ya, Pilihan Ario untuk, Berlepas, Ketergantungan dari orang tua, Makanya, Dan nyari pengalaman juga, Menurut Ario, Nah gitu teman-teman, Tadi obrolan saya sama Ario, Sebelum ditutup nih yuk, Ada pesan-pesan, Atau misalnya, Ada yang mau disampaikan lah, Pokoknya nama, Iya, Untuk, Teman-teman, Yang mau pada kuliah di luar negeri, Gak mesti inggris ya, Maksudnya luar negeri, Dimanapun, Saya bukannya mau menggurui, Atau, Mengajari kalian, Karena saya yakin, Mungkin beberapa dari kalian, Lebih pengalaman dari saya, Tapi, Saya mau sharing aja, Bahwa, Kalau memang kalian berniat, Untuk kuliah di luar, Jangan hanya, Mengincar gelar, Karena saya yakin lah, Orang Indonesia itu pinter-pinter, Kalian pasti dapat gelar-gelar, Yang kalian inginkan, Tapi, Cari juga pengalaman, Dari hidup, Pengalaman hidup, Yang bisa dipelajari dari, Hidup di luar negeri, Pengalaman untuk, Jadi lebih mandiri, Pengalaman untuk bisa, Bekerja sebagai, Tukang sampah, Bekerja sebagai, Kuli, Apa, Kuli bangunan misalkan, Kalau ada, Atau jadi tukang koran, Itu proses lah ya, Itu proses, Itu proses sebenarnya, Itu, Itu justru akan menjadi, Cerita kalian nanti kelak, Pada saat kalian pulang, Ke Indonesia, Atau kalian berkeluarga, Kalian sudah, Bisa jadi orang lah, Itu bakal jadi, Cerita yang sangat menarik, Dan itu bisa membentuk, Kepribadian kalian, Untuk menjadi lebih pribadi, Yang lebih struggle, Lebih mandiri, Dan lebih tahan banting, Istilahnya tentu, Jadi gak manja, Jadi, Sangat bermanfaat lah, Buat kalian, Jadi untuk kerja-kerja sampingan itu, Ya, Nah toh, Pada akhirnya, Setelah lulus, Sekarang kan Aryo, Sudah mendapatkan pekerjaan yang proper, Sesuai dengan bidang, Yang digeluti waktu kuliah, Jadi sekarang kerja di mana yuk? Aryo sekarang, Di PS Analytical, Sebagai instrument analyzer engineer, Oke, Nah besok mau ke mana? Liverpool, Jadi malam ini, Kita ngobrol-ngobrol aja, Terima kasih ya, Terima kasih sama-sama Tante Rossi, Jangan lupa, Untuk like, Comment, Dan subscribe, Subscribe, Dan, Subret, Dan jangan lupa, Tekan-tekan tombol loncengnya, Karena, Tempat tombol lonceng, Di mana, Tempat tombol lonceng, Di sini, Di sini, Di sini, Nah jadi, Kenapa kamu harus, Tekan tombol lonceng, Kenapa coba? Biar update, Iya betul, Jadi kamu bakal tahu, Nanti kalau ada, Video-video saya, Terbaru lainnya, Masuk ke notifikasi kamu, Terima kasih, Sudah menonton channel, Jiciburasi Mailani, Bye bye, Assalamualaikum, Makasih ya, Sama-sama, Terdun, Terdun, Terdun,